Intro Halo terus, jumpa kembali dengan Jul Alas dalam VB's Morning Call Peranggian Bursa Saham Amerika Serikat hari kedua pekan ini menguat setelah perdagangan sebelumnya libur hari buruh Indeks menguat meskipun rilis data ekonomi Amerika Serikat untuk kinerja bisnis sektor jasa bulan Agustus mengecewakan Indeks Dow Jones naik 0,25% dengan kenaikan tertinggi saham Sefron, indeks S&P 500 mengalami penguatan 0,3% dengan sektor energi memimpin 7 sektor yang lebih tinggi Indeks Nasdaq mengalami kenaikan 0,5% Untuk peranggian bursa saham Asia pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei mengalami penurunan 0,65% oleh penguatan kursian terhadap dolar Indeks ASX 200 naik 0,47% terangkat oleh sektor material dan indeks Kospi mengalami kenaikan 0,20% Dari pasar komunitas, harga minyak mentah konsolidasi oleh tarik menarik sentimen data Genscape tentang penurunan pasokan minyak di Oklahoma, Amerika Serikat Dan pernyataan mengecewakan Menteri Perminyakan Arab Saudi Di akhir perdagangan harga minyak mentah turun 0,03% di posisi 44,87 USD per barel Harga minyak mentah pada perdagangan selanjutnya berpotensi turun oleh penyataan Menteri Perminyakan Arab Saudi Yang masih belum perlu untuk membekukan produksi minyak mentah mereka Untuk harga emas menjadi paling mahal dalam 14 hari perdagangan yang mengalami kenaikan 1,76% Ke posisi 1,349,64 USD per try ounce Karena pelemahan dolar AS oleh ekspektasi bank sentral AS tidak akan menaikan suku bunga pada bulan ini Harga emas masih berpotensi mengalami kenaikan dengan meredahnya harapan kenaikan suku bunga The Fed Dari pasar falas, dolar AS turun tajam terhadap semua rival utamanya Dolar yang sudah melemah perdagangan sebelumnya semakin tertekan oleh buruknya data ISM Non Manufacturing PMI Data ini menambah serangkaian laporan yang melemahkan ekspektasi kenaikan Fed Rate pada bulan September Dan sepanjang hari ini dolar AS diperkirakan masih akan menerima sentimen negatif dari data job openings pada sesi malam nanti Pagi ini terpantau euro terhadap USD turun 0,10% ke posisi 1,1237 Pohon selin terhadap USD mengalami penurunan 0,09% ke posisi 1,3414 USD terhadap yen juga mengalami penurunan 0,78% ke posisi 101,42 Untuk indeks harga saham gabungan pada akhir perdagangan selasa sore mengalami kenaikan 0,3% pada posisi 5372,09 Penguatan ISG terdorong penguatan rupiah yang meningkatkan net buy asing di akhir perdagangan Secara teknikal pergerakan ISG untuk perdagangan selanjutnya kami perkirakan di kisaran support 5,333-5,352 Dan kisaran sistem kami perkirakan di 5,382-5,395 Saham-saham yang menarik untuk dicermati perdagangan hari ini adalah saham BBRI, saham CPIN, saham WSKT, dan saham ICBP Untuk data indikator ekonomi yang perlu dicermati hari ini ada data PDB kuartal 2 Australia yang turun ke 0,5% Ada data produksi manufaktur dan laporan inflasi negara Inggris Dan di sesi malam diperhatikan juga data market service and composite PMI Dan data base boot the Fed dan data job opening sebulan Juli Serta ada pidato presiden Fed dari Kansas City Demikian VB Smorning Call pagi hari ini Semoga bermanfaat, happy trading dan salam FIBIS